Ya, setidaknya ada 5 penyebab timnas Indonesia kalah dari Vietnam di leg kedua semifinal piala AFF 2022. Goal cepat Nguyen Tien Ling Nguyen Tien Ling menjadi mimpi buruk timnas Indonesia dalam laga ini, saat striker mencetak kedua goal yang meloloskan Vietnam ke final. Namun lebih daripada itu, goal cepatnya pada menit ketiga sangat berpengaruh kepada permainan karena membolehkan Vietnam bermain bertahan. Jika saja goal cepat tersebut tidak terjadi, maka permainan The Golden Star julukan timnas Vietnam bisa jadi lebih terbuka dan Indonesia akan memiliki peluang lebih banyak. Vietnam Lebih Efektif Ya, tentu timnas Vietnam bermain dengan sangat efektif. Dalam pertandingan ini, mereka langsung mencetak goal lewat sepakan pertamanya setelah kick-off. Efektifitas yang diperagakan oleh Vietnam semacam inilah yang seharusnya ditiru oleh para pemain timnas Indonesia sejak awal turnamen. Sejak awal turnamen, para pemain timnas Indonesia lebih sering membuang peluang emas ketimbang mencetak goal. Pertahanan Vietnam Disiplin Vietnam perlu diakui memang memiliki kualitas pertahanan yang luar biasa. Mereka pun melanjutkan catatan apiknya tentang tidak pernah kebobolan di sepanjang turnamen. Itu kembali ditunjukkan dalam pertandingan ini ketika pasukan Aswan Park Hang Seo bertahan rapi setelah unggul cepat. Hal ini menyulitkan timnas Indonesia untuk membuang peluang. Timnas Indonesia memang main buruk. Ya, tentu timnas Indonesia memang bermain buruk dalam laga ini. Di sepanjang laga, Marcelino Ferdinand dan kolega sama sekali tidak bisa mencatatkan tembakan yang mengarah ke gawang. Di sepanjang permainan, peluang yang diciptakan pun minim. Selain memang pertahanan Vietnam yang tangguh, permainan Indonesia memang buruk dan tak cukup kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Blunder dari Sintayong Sintayong menampaknya berupaya mengulang skema permainan di lag pertama, yaitu formasi 3-4-3, itu juga yang terlihat dalam pertandingan ini. Pada lag pertama, skema berjalan baik dengan adanya Rahmat Irianto dan Mark Klok di lini tengah. Namun dalam pertandingan kali ini, Sintayong menukar Irianto dengan sahil Ramdhani. Itu terbilang blunder karena dengan demikian timnas Indonesia lebih rentan diserang. Asnawi mengkualam, kewalahan menahan gempuran Vietnam karena lubang yang ditinggalkan sahil. Dan tak ada lagi pemain seperti Irianto yang bisa membantunya. Ya, lantas bagaimanakah menurut tanggapan kalian? Apakah evaluasi kalian tentang pertandingan Indonesia versus Vietnam ini? Sehingga timnas Indonesia bisa kalah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.